Untuk tim semua sudah siap, mohon doanya dari masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia U20 masih bisa main di Piala Dunia U20 2023 meski sudah dicoret jadi tuan rumah. Lantas bagaimana syaratnya? Ya, seperti diketahui, FIFA secara resmi sudah mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U22 2023 pada Rabu 29 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. Hal itu berpengaruh kepada posisi timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Dengan kecoretan itu, timnas Indonesia U20 secara langsung gergelmentas di Piala Dunia U20 2023. Pasalnya, timnas Indonesia U20 sendiri lolos ke Piala Dunia U20 2023 dengan status tuan rumah. Pada babak kualifikasi yang berlangsung bersamaan dengan Piala Asia U20 2023, timnas Indonesia U20 gagal tembus 4 besar. Sekadar diketahui untuk wakil AFC Asia yang mentas di Piala Dunia U20 2023 diambil dari 4 tim yang berhasil lolos ke semifinal Piala Asia U20 2023. Sedangkan timnas Indonesia U20 gagal lolos dari fase penyisihan grup Piala Asia U20 2023. Namun ternyata, timnas Indonesia U20 masih bisa mentas di Piala Dunia U20 2023. Kok bisa? Syaratnya FIFA menunjuk negara yang sudah lolos Piala Dunia U20 2023 sebagai tuan rumah pengganti Indonesia. Jika itu terjadi, maka slot peserta Piala Dunia U20 2023 tidak akan mengalami perubahan. Dengan kata lain, timnas Indonesia U20 masih saja bisa mentas di Piala Dunia U20 2023. Namun peluang itu terjadi sangat kecil. Pasalnya, ada dua negara kuatuan rumah Piala Dunia U20 2023 pengganti Indonesia. Kedua negara itu adalah Argentina dan Peru. Dua negara asal Amerika Selatan itu sebenarnya tidak masuk putaran final Piala Dunia U20 2023. Jika salah satu dari Argentina dan Peru jadi tuan rumah pengganti, maka satu di antara mereka pasti akan menggantikan posisi timnas Indonesia U20. Peluang kedua negara itu jadi tuan rumah sangat besar, terlebih untuk Argentina. Sebab, ada laporan terakhir menyebutkan FIFA akan bertemu Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, untuk kesediaan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 pengganti. Terlepas dari itu semua, FIFA sendiri belum memutuskan siapa negara pengganti Indonesia sebagai tuan rumah. Sedangkan Piala Dunia U20 2023 tetap berlangsung pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Nah, bagaimana tanggapan kalian semua Timas Lovers? Tulis di kolom komentar.